Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan adalah satu hal yang saling berpengaruh Terutamanya pendidikan sebagai landasan bagi perkembangan satu kebudayaan, bagi perkembangan satu peradaban di sebuah bangsa Makin bagus satu pendidikan, maka kebudayaan di satu masyarakat akan semakin maju juga Ini menjadi satu hal yang harus disadari oleh para pendidik di Indonesia Menurut keadaan antara, pendidikan bertujuan untuk menuntut Menuntun kemana? Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Kodrat alam maksudnya sesuai dengan fungsi lingkungan, kemudian kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zamannya Pendidikan pada dasar adalah proses menuntun mereka, mencapai keselamatan dan kebahagiaan aset tinggi-tingginya Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anggota masyarakat Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak bisa melulu mengajarkan hal-hal yang pada dasarnya tidak lagi relevan Dengan dunia anak tersebut Selanjutnya, yang menjadi hal yang menarik dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah konsep bahwa Sesungguhnya anak itu bukan sebuah kertas kosong Melainkan pada dasarnya mereka semua sudah terisi, namun tulisan itu masih sifat yang buruk atau belum nampak jelas Ini yang menjadi harus perhatian kepada kita semua bahwasannya dalam sifat anak ada namanya sifat baik maupun sifat buruk Nah, fungsi kita sebagai pendidik adalah kemudian membuat tulisan-tulisan itu menjadi tebal khususnya berkaitan dengan hal-hal yang baik Kemudian untuk hal-hal yang buruk, fungsi kita adalah kemudian bagaimana caranya kita untuk terus mempertahankan agar sifat-sifat buruk Bawaan yang sebenarnya sudah ada dalam diri anak kemudian tidak bisa muncul Proses pendidik sering diibaratkan sebagai dua proses untuk bertani Pendidik berposisi sebagai petani, kemudian anak sebagai tanaman yang kemudian kita harus merawat mulai dari benih hingga tumbuh dengan sempurna Mengenai penting atau tidaknya proses menuntun dalam kehidupan kita bisa mengumpamakan Ibaratnya satu benih jagung yang kemudian tumbuh di tempat yang kurang subur Kemudian ada proses perawatan dari petani, maka ada kemungkinan benih jagung itu bisa tumbuh dengan baik Beda hanya dengan kemudian kalau misalnya benih jagung itu tumbuh di tempat yang kurang subur Kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya perawatan, maka sangat dimungkinkan tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan tidak maksimal juga Nah proses-proses menuntun ini yang kemudian harus menjadi kesadaran bersama bagi kita semua Bahwasannya proses menidik adalah proses merawat, bahwasannya proses menidik adalah proses menuntun tumbuh kembang anak Selanjutnya dengan kodrat alam dan kodrat jaman dari si anak tersebut Demikian dari saya, kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Wr. Wb